Pemirsa selanjutnya ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengungkap temuan barang impor ilegal senilai sekitar 40 miliar rupiah di kawasan pergudangan di daerah Kapu Kamal, Jakarta Utara dan ini merupakan hasil ekspos pertama yang dilakukan Satuan Tugas Impor Ilegal Mendak Zulkifli Hasan menuturkan kerja Satgas pengawasan barang impor ilegal telah membuahkan hasil Terlihat dalam gudang barang ilegal yang diimpor ini ada berupa ponsel, tablet, pakaian, tas sampai barang-barang elektronik seperti rice cooker, blender dan juga bor listrik Zulkifli Hasan mengatakan impor triknya merupakan warga negara asing yang melakukan penyewaan gudang sekaligus digunakan untuk pengepakan barang Kemudian barang ilegal ini dijual atau dipasarkan secara online Zulkifli Hasan mengatakan tindakan tersebut merusak industri dalam negeri sekaligus mengurangi pendapatan negara Untuk itu Zulkifli Hasan meminta agar para pelaku usaha pergudangan memperhatikan pengusaha terutama gudang Nah Zulkifli Hasan menambahkan masih banyak gudang-gudang serupa yang ditemukan dan akan segera diungkap ke publik